Hai selamat pagi teman-teman hari ini Sabtu tanggal 6 Mei hari ini enggak goes tapi hari ini kita akan jalan pagi cuman jalan aja nggak lari juga di hari ini saya akan berjalan panjang Pak kita rupa eh sedikit beda dari biasanya pengen merasakan sensasi jalan ya mungkin jalan hari ini sekitar dua atau tiga jam Pak di walaupun jalan pagi tapi treknya juga trek belusukan Pak trek tempat biasa saya bersepeda Wow ini di daerah rawakalung biasanya kalau orang trek itu perginya ke arah sentuh tapi ini di dekat-dekat rumah aja ya sensasinya mirip-mirip tuh Pak arah tanjakan juga disini Oke mantap ya enak juga nih lanjak enggak apa aja lagi naik gunung hai 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 ada kebon nih kiri kanan kebon sekarang kita berada di jalan lusukan di daerah kampung wareng ini masih di daerah Rawa Kalong daerah sini belum diaspal hei jalannya masih jalan tanah jadi saya sudah berjalan selama 1 jam 20 menit jalan sini enak dapat suasana desanya darah sini sejuk dan masih bersih karena di sekelilingnya banyak-banyak pohon banyak tumbuh-tumbuhan Pak di sebelah kanan sana ini kebohon singkong diselingi dengan pohon jagung ini pohon singkongnya udah besar mungkin sebentar lagi akan panen sekarang kita berada di daerah Curug Hai ini sih Pak yuk ada yang goes juga ada ada pegoes yang keluar sini sebetulnya saya bersepeda sering disini tapi kalau jalan baru sekali ini sekarang kita hampir sampai di di rendungan curuk sekarang jam setengah sembilan jadi saya sudah jalan satu jam setengah ini dia setu curuknya ini jaman dulu luas termasuk yang yang dipasangin tanggul oke mari kita lihat deburan air terjun curuk ini dia setu curuk ini gempatan masih ini dia airnya pencang jadi airnya banyak airnya berwarna coklat air gempatan masyolo gempatannya bagus gempatannya terkenal oke ini dia setu curuk dulu setu curuk itu yang termasuk ini juga yang diberikan pembatas ini jadi tahun berapa ya sekitar 10 tahun yang lalu mungkin lebih tanggulnya jebol yang di depan sana jadi aliran air yang ke arah sini itu sempat mati 40 tahun gitu sekarang kayaknya ada pengembang di sana terus aliran airnya dibalikin lagi ke arah sini sekarang kita masih berada di setu curuk oke kita lanjut jalan lagi kita akan menuju setu curuk oke kita mulai jalan ke jempatan gantung ini dia startnya dari sini ini dia teman-teman jaman dulu ini adalah aliran sungai ini bawah ini ke arah sana tapi setelah diuruk aliran sungai nya dikembalikan ke jalur lama jalan pagi sekarang jalan 849 kita lanjut lagi oke teman-teman sekarang jam 10 sekarang saya berada di pinggiran jalan setu muara tujuh muara pamula jadi saya sudah berjalan selama 3 jam 3 jam tepat tadi lewat pasar pasar pondok petir tadi tadi juga beli makanan mampir di pasar diberi puas sama nasi buduk oke teman-teman menikmati jalan di pinggir setu pamulang pemandangan dari pinggir setu tujuh muara pamulang setunya berwarna hijau oke di pinggiran danau nya banyak ditumbuhi pohon-pohon oke sejak di konblok ini jalan disini jadi enak terutama yang suka jalan pagi pak danau nya bagus ya saya di jalan dibeli semangka gede banget oke mari kita makan pak mantep oke teman-teman kita lanjut lagi pak tarik motor oke teman-teman kita lanjut lagi pak lanjut di pinggiran jalan di setu tujuh muara oke sampai disini dulu trip report jalan pagi oke karena gak jauh lagi udah sampai ke seberang jalan raya pak ai lak tujuh disini lagi nanti kak Terima kasih.